bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya wahyuni umur 39 tahun berdomisili di pekan baru baik untuk kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit kesan-kesan saya setelah bergabung di Safina Umati Qur'ani Center ini sebelumnya saya mengetahui apa namanya mengetahui kegiatan ini itu dari teman terdekat saya kemudian saya ingin mencoba walaupun awalnya saya itu merasa ragu ya saya merasa ragu apakah saya bisa gitu kan secara gimana ya namanya ibu rumah tangga yang seabrek-abrek ya kegiatannya di rumah yang urus anak urus suami suruh sini bisa gak ya ternyata saya salah bukan disini bukan kita memberikan waktu memberikan waktu luang untuk Quran tapi luangkanlah waktu untuk Quran itu sebenarnya kan akhirnya dengan agak-agak gimana gitu awalnya termasuk berat ya menurut saya karena apa karena disini harus awalnya itu setoran setiap hari kemudian laporannya yang harus diberikan setiap hari kemudian meraja setiap hari menurut saya itu tuh termasuk bagaimana ya awal-awalnya itu dulu tuh aduh sanggup gak sanggup gak gitu terus tapi seiranya waktu dengan setelah hampir lebih lebih kurang dua bulan saya mengikuti kegiatan ini Alhamdulillah luar biasa Masya Allah terutama kepada Ustadz dan Ustazahnya ya itu saya menilai itu betul-betul detail ya tidak sekedar mendengarkan tidak sekedar kita menyuruh untuk merujak saja tetapi memang tahsin kita itu betul-betul diperbaiki kemudian memberikan semangat motivasi bahwa walaupun ini gimana ya akhirnya saya merasa wah ini luar biasa saya bilang kenapa ternyata setelah kita mengikuti menjalani hal-hal yang kita anggap berat awalnya itu sepertinya yang tidak menjadi kebiasaan kita akhirnya lama-lama menjadi terbiasa contohnya itu tadi walaupun cuma satu baris atau eh minimal saya monitor itu tiga baris ternyata saya bisa gitu kan justru setelah saya jalani hampir lebih kurang dua bulan ini itu hampir saya menyelesaikan hampir hampir ya kalau dibilang setengah juz sudah lewat ini hampir hampir menuju ke dua juz itu saya merasa itu prestasi yang luar biasa bagi saya seorang ibu-ibu rumah tangga yang mungkin kalau dipikir itu apa namanya bisa gak lagi nih kepala saya dibuat untuk hal hafal bisa gak ya ternyata bisa kita semua itu bisa cuman ada gak kemauan ke sana mengarah ke sana saya yakin saya tanamkan itu saya lihat teman-teman yang alhamdulillah merojak aman dirinya itu sudah apa namanya sudah 20 halaman 30 halaman bakal ada yang sampai ratusan itu tuh saya pikir luar biasa saya bilang kenapa mereka bisa saya tidak bisa kan itu itu yang memotivasi awalnya alhamdulillah ya dengan safina umati ini kita betul-betul merasa bahwa Al-Quran itu bukan sekedar dibaca atau sekedar tilawah tapi memang lebih baik itu juga dihafalkan karena di yaumil akhir nanti Al-Quran adalah sebagai penolong kita nah itu yang membuat saya tanamkan dalam diri Al-Quran sebagai penolong saya nantinya dan kita berharap kita pun mati nantinya dalam keadaan Al-Quran masih bersama kita itu itu yang membuat saya semangat ya Alhamdulillah untuk ustadzahnya itu saya acungin jempol deh kenapa begitu karena ya ustadzahnya yang bersanat kemudian ustadzahnya ataupun mu'alimahnya itu sangat sabar menghadapi emak-emak ya emak-emak yang nah itulah kadang blank kadang-kadang itu Alhamdulillah dan juga bersahabat ya terus terang saya bilang disini tidak ada jarak antara santri dan juga mu'alimah ataupun ustadzahnya luar biasa kekeluargaannya ya itu saya rasakan ketika saya mendapat kemusibah mereka berbondong-bondong memberikan doa yang terbaik Alhamdulillah kemudian untuk di kita menguatkan hafalan kita disediakannya zoom Masya Allah itu kita bisa sharing kita bisa berkomunikasi secara langsung halaupun tidak bertetap muka langsung ya tapi maksudnya kita masih bisa untuk berkomunikasi secara lisan kemudian bertanya gimana-gimananya itu Alhamdulillah diberikan kesana jalan jadi saya itu berkesan sekali dengan syafita umati ini yaitu karena saya diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan teman-teman yang soleh dan teman-teman yang soleha ya kemudian semoga nantinya kita dikumpulkan di janahnya dan mendapatkan syafaat Al-Quran Amin Ya Rabbah Amin ya itu aja yang dapat saya rasakan selama ini InsyaAllah nanti santri-santri yang baru akan merasakannya nikmatnya bersama kita dengan Al-Quran Wabillahi Tafiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh